Yo what's up guys, balik lagi sama gue, Syariko WB dan kali ini gue akan review PH Purple NRDN Deluxe oke, langsung lanjut videonya Yo what's up guys, balik lagi sama gue, Syariko WB dan kali ini gue akan review PH Purple NRDN Deluxe yang seperti ini, gambaran depannya nah jadi ini gue dapetin tuh seharga Rp 200.000 dari temen gue lah, dia ngejual karena butuh uang banget nah, bentuknya yang kayak gini, PH nya warna ungu ya nah yang gambaran seperti ini di Instagram NRDN harga seringnya gue gak tau retailnya berapa yang jelas gue dapetin ini dari temen harganya Rp 200.000 jadi ini tampak depannya tuh sangat-sangat enak banget dipegang, halus banget lah bahannya terus ini menurut gue, yang gue beli dari temen gue ini tuh minusnya ya berbulu dikit lah di bagian sini nih ya gak begitu keliatan sih di kamera oke lah ininya juga udah minus lah udah, ya masih dikategorikan wajar lah seharga Rp 200.000 ya lantas disini ada tulisannya, ada tulisan disini Rp 17.000, Rp 70.000, agai ini nah ini yang gue ambil tuh size L ya mana ya, ada taknya pokoknya ini taknya, NRDN mandi ini, mandinya large itu L ya, buatnya L oke habis itu, ini ada budinya juga, plug-nya jadi, ini kehel terus dikat bawah nah di bagian sini juga ada taknya lagi kecil banget, NRDN, ininya deluxe nah terus disini ada kantong nih ya ini ada kantong nih ya namanya juga kehel ada kantongnya nih ada kantong ya, cukup lebar lah kantongnya untuk menyimpan HP atau segala macem nah ini tampak belakangnya seperti ini ada gambar putihnya yang gue suka banget dari NRDN ini putihnya menurut gue terbuat dari print gitu kalau gak salah iya kayaknya ini print, soalnya kalau dipegal tuh gini gak berasa banget gitu lah bukan sablonan, ini print kalau gak salah nah ini putihnya nah beginilah pokoknya enak lah bahannya semuanya adem nah ini tuh bahannya apa sih? ini bahannya gak begitu tebal yaa menurut gue sih tiket lah tadi gak tiket-tiket banget jadi kalau untuk dipakai tuh adem banget oke, langsung aja kalian gue pake ya untuk nyobain pakatan gaji bentar ya oke guys ini udah gue pake nah anehnya itu disini tuh karena badan gue kecil pecurang kan gue ambillah size-nya eh ya karena ini dapet dari temen gue ya L itu body gue sih segini gede banget ya langannya tuh pengolongannya kayak ada sisa gitu lah bisa sih diginiin tapi yang gak enak aja gitu rasanya ini juga servis sisa-sisa gitu harusnya gue bilang M tuh M itu pas gitu kan nah ini tampak depannya kayak gini pas kan nah ini ada kupuknya seperti ini kupuknya juga lumayan lah lumayan banget loh iya lah tapi udah siangkan wapur iya lah iya lah iya masihin sebetulnya nah ini tampak sampingnya tampak kanan tampak belakangnya seperti ini tampak belakangnya seperti ini nah ini tampak belakang seperti ini untuk kalian yang sangat type base menurut gue ini PH cukup mantep ini enak banget adem bahannya pokoknya oke sekian aja review gue tentang PH Purpalean RDN Delos kali ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe and see you next time bye bye sub indo by broth3rmax